Secara untuk varian harga dia cukup murah, cukup terjangkau. Hanya dengan 185 ribu rupiah saja sudah mendapatkan kualitas yang baik. Nah ini saya sedang berada di salah satu stand di Indobiltek. Ini namanya Artgras, ditemani oleh mas siapa mas? Perkenalkan, saya Rizky dari Artgras Cabang Jakarta. Mas Rizky ya, Mas Rizky mau nanya dong Artgras ini ada produk apa saja sih? Atau apa sih Artgras ini? Artgras adalah sebuah perusahaan di mana kita bergerak untuk rumput sintetis dan untuk hiasan secara utamanya untuk desain interior. Salah satu yang memang kita unggulkan adalah dari produk kita yaitu satu rumput sintetis kita. Dengan garansi dari kami warna 5 tahun, kemudian dengan lifetime-nya kita zamin untuk 8 tahun. Secara kualitas produk kita zamin memang untuk di luar ruangan, tapi jika di dalam ruangan pemakaian justru akan jauh lebih lama. Itu yang kita unggulkan. Kita juga tidak hanya mampu memberikan garansi, tapi produk kita juga sudah menerima ISO. Kemudian selain dari rumput sintetis sendiri, kita juga ada yang namanya vertical garden. Khususnya untuk memang, ini produk yang salah satu memang kita unggulkan untuk menghias dinding. Salah satunya adalah sebagai alternatif untuk mengganti cat ruangan atau dinding Anda. Di mana salah satu yang menjadi problem ketika cat dinding ini mengelupas dalam kurun waktu satu atau daun karena dimakan oleh cuaca, produk kita dapat menjadi salah satu solusi untuk hal tersebut. Ini cocok untuk interior atau eksterior atau bagaimana? Secara untuk cocoknya, kita interior dan eksterior pun tidak ada masalah, Pak. Untuk itu. Tergantung memang dari salah satunya adalah kenapa kita bisa mengucapkan seperti itu karena secara kualitas produk kita sendiri, kualitas produk kita memang khusus untuk outdoor. Tapi secara kualitas ketika digunakan untuk interior pun tidak ada masalah. Pilihannya ada apa saja, Mas? Untuk pilihan kita, untuk vertical garden kita ada 16 jenis. Mulai dengan varian harga dari Rp 475.000 hingga Rp 550.000. Rp 470.000 ke Rp 550.000. Oke. Kalau dijualnya itu per apa? Kalau Rp 470.000 itu dapatnya seberapa sih? Untuk ukurannya dari secara penjualan kita, ukurannya adalah 1x1 meter persegi. 1x1 meter persegi. Oh, oke. Terus untuk ini kan juga artificial ya? Betul. Ini juga dijual juga di Artglass. Kalau itu kita include, Kakak. Oh, include? Include, betul. Jadi, misal taruhlah Kakak keinginan untuk menghias ruangan, tidak hanya dengan vertical garden saja, tapi juga untuk lebih mempermanis dengan menggunakan tanaman artifisial kita. Oh, betul. Itu kita juga bisa untuk desainkan. Dan instalasinya juga? Betul. Kita juga tidak hanya menjual secara material, tapi kita juga memasangkan. Di balik ini ada apa sih, Mas? Ada, 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 jadi kalau misalnya kita punya dinding di rumah gitu ya, kosong, dinding kosong itu, yang harus dipersiapkan itu apa? Untuk persiapannya kita hanya meminta satu, untuk dinding ini berwarna hitam atau berwarna gelap, itu saja. Oh, oke. Kalau dinding berwarna terang berarti harus dicat dahulu ya? Harus cendaknya harus berwarna gelap, itu saja permintaan dari kita. Semen gitu yang warna semen... Betul. Semen yang hasil peluru pun tidak ada masalah. Oh, oke. Oke. Jadi gelap ya karena terang, nanti terlalu ini ya? Betul. Menerawang ya? Menerawang. Jadi secara tampilan juga akan sedikit mengurangi keindahan Kakak. Oke. Ini sampai dengan atas-atas juga nih? Betul. Keuntungan vertical garden kita tidak hanya khusus di dinding, tapi juga untuk selling juga. Jadi salah satunya ketika memang secara konsep, ketika Kakak lagi bermain ke villa, terutama yang di pucat, ataupun di daerah Malam Batu, saat ini juga sedang memang viral, yaitu di mana kita kembali ke alam, jadi beberapa toilet, dengan konsep langsung melihat pemandangan di luar. Ketika Kakak ingin menghadirkan itu di rumah, cukup menggunakan vertical garden kita, dan menggunakan untuk art selling kita, Kakak sudah berasa seperti berada di puncak ketika sedang melakukan. Oke, oke. Untuk perawatannya seperti apa mas? Untuk perawatan kita, segerana banget. Cukup menggunakan air disiram, ataupun menggunakan kemocek, untuk menggunakan debu, itu saja sudah cukup. Itu saja ya? Betul. Tidak perlu menggunakan air sabun, ataupun menggunakan vakum cleaner, tidak perlu perawatan kita, cukup segera. Untuk garansi tadi ya, garansi 5 tahun ya, itu include apa saja? Garansi itu include dari, memang untuk khususnya, memang dari warna dan material itu sendiri. Yang berani kita jamin adalah salah satu, dari keunggulan produk kita adalah satu, dia anti rontok. Sekeras apapun Anda berusaha mencabut, sangat susah untuk di rontok. Kemudian, material kita juga tidak akan menyebarkan api. Tidak akan menyebarkan? Api. Jadi ketika memang perlu, jika kita memang perlu, mungkin kakak ingin material kita coba kita bakar, mungkin. Itu bisa kita praktekkan sekarang. Waduh, mau dipraktekkan api, tidak apa-apa nih, aman nih. Tapi itu juga tergantung dari Indobiotek sendiri, apakah memperbolehkan juga sebenarnya? Kalau tidak aman, saya percaya kok. Nanti teman-teman, kalau untuk mendapatkan ini, selain di Indobiotek itu, kemana mas? Kakak dapat menghubungi langsung di nomor kontak person kita, nanti kakak juga akan taruh alas betul. Kalau kakak memudahkan konsultasi dengan kami untuk kebutuhan, kemudian keinginan untuk seperti design, ataupun melihat contoh produk kerja seperti apa, cukup hubungi kontak person kita, langsung kita akan menghubungi Anda balik untuk melakukan konsultasi, ataupun survei lokasi. Oke. Mudah itu ya. Nah, ini yang paling banyak diminati orang tuh saat ini yang mana, produk yang mana? Nah, untuk saat ini memang untuk produk sendiri yang sedang viral saat ini, memang yang sedang ramai adalah memang khususnya untuk di lantai. Untuk memang salah satu produknya adalah Arjapan Grid, sebentar. Ini sih. Salah satu produk kita yang memang saat ini sedang sangat viral atau booming sekali. Karena satu, secara untuk varian harga, dia cukup murah, cukup terjangkau. Hanya dengan Rp185.000 saja, kakak-kakak sekalian sudah mendapatkan kualitas yang baik, yaitu satu, rumput sendiri seperti rumput liar. Kemudian secara ketebalan ketika digunakan untuk aktivitas juga cukupnya. Rp185.000 per? Satu meter persegi. Satu meter persegi, oke. Untuk maksimalnya berapa meter persegi kalau satu lembarnya itu biasanya? Untuk satu lembarnya memang maksimal itu tergantung aja, Kak. Dari kita memang untuk ukuran dari satu roll, itu kita 50 meter persegi. 50 meter persegi dalam ukuran satu roll. Jadi, dengan lebar 2 meter, panjang 25 meter. Taruhlah kakak ada keinginan dengan ukuran 6 meter persegi, tapi dengan ukuran lahan 1,5x4, kita tetap bisa siap untuk potokan untuk sesuai kebutuhan tersebut. Oh, gitu. Flexible ya? Jadi, bisa menyesuaikan kalau kita mau mesennya ukurannya segini kali segitu gitu ya? Betul. Itu lebih, lebih... Kita bisa menyesuaikan. Oh, oke, 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 oke. Jadi, permintaan... Untuk harganya sama juga? Sama. Tidak ada perbedaan dengan harga tersebut. Oke, oke. Itu untuk rumputnya ya? Kalau untuk yang di dinding? Untuk yang di dinding, salah satu keuntungannya kita adalah di mana taruhlah kakak keinginan nih. Dari seluruh 16 jenis kita ini, dalam 1 meter persegi, kakak ingin 16 meter itu bisa masuk. Bisa kita buatkan. Oke. Jadi, untuk seperti ini pun... Ini kita tidak memotokkan, kakak. Kita cukup bermain seperti kita lagi bermain puzzle. Jadi, kita pindahkan. Kita masukkan. Jadi, cukup sederhana juga. Jadi, dari 16 jenis kita, kakak ingin masukkan semua. 16 jenis? Ini 16 jenisnya? Betul. Ini 16 jenis kita. Taruhlah, misalnya, ingin. Kak, saya ingin nih 16 jenis ini masuk dalam 1 meter. Bisa nggak? Bisa, kakak. Oke. Untuk harganya sendiri, kalau ada custom gitu, ada penyesuaian, ya? Untuk penyesuaian, kemungkinan nantinya hanya untuk di harga material saja. Yang unik itu, mas? Itu apa ya kalau yang itu? Kalau untuk yang itu, salah satu varian produk baru kita, yaitu kita art resin, kak. Jadi, kita menggunakan resin. Jadi, intinya satu yang ini. Yang untuk sebelah sini kita art resin. Kemudian yang ini adalah lumut sintetis atau MOS. Lumut sintetis? Betul. Lumut sintetis. Oke, oke, oke. Itu untuk... Yang ini juga, nah. Itu sintetis, ya? Berarti nggak akan berubah warna, nggak akan botak, segala macam. Betul. Tapi memang khusus untuk pemakaian dari lumut sintetis kita, memang khusus untuk di dalam ruangan. Di interior, ya? Betul. Jadi, tidak bisa untuk di luar ruangan. Oke, oke. Terus, selain itu, aksesorisnya apa lagi, Mas? Kalau yang ini apa ya? Kalau ini, ya? Mossball. Jadi, kita buat dari campuran dengan menggunakan topiari dari besi. Kemudian, kita rangkaikan juga dengan menggunakan lumut sintetis kita. Jadi, untuk penggias ruangan. Salah satunya, jika memang dari customer ingin tertarik. Yang cukup ramai saat ini ada di beberapa hotel, terutama di dining room. Biasanya, di tengah itu, mereka juga ada moss-mossball seperti ini. Tapi, dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Oke, tapi yang ini, bisa didudukin nggak kalau ini? Kalau untuk ini... Tidak, ya? Kalau untuk ini, memang belum. Karena memang ini khususnya topiari. Tapi, jika memang kakak, ataupun ada dari sekian-sekian ini, ingin untuk dibuat seperti untuk kursi duduk seperti itu, bisa kita cipta. Ini ya? Betul. Oke. Terima kasih.